Jid! Jid! Rombongan Komisi 13 DPR menggelar sidak kerutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 14 November. Kedatangan rombongan Komisi 13 DPR itu setelah kejadian tujuh tahanan kabur. Para anggota DPR itu ingin mengetahui kondisi sebenarnya di rutan tersebut. Menurut Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, banyak yang ingin dilihat pihaknya terkait dengan penyebab tahanan kabur. Selain itu, Komisi 13 DPR juga mengecek kelayakan standar pengamanan di rutan tersebut. Willy mengatakan adanya indikasi keterlibatan orang dalam terkait kaburnya para tahanan. Meski begitu, ia tak mau menuduh dan menganut asas praduga tak bersalah. Sebelumnya, tujuh tahanan kabur pada selasa 12 November. Para tahanan kabur dengan membobol teralis ruang tahanan. Polisi mengatakan salah satu tahanan yang kabur adalah gembong narkoba kelas kakap, Murtala Ilyas. Terima kasih. 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 Terima kasih.